Perjuangan cinta Deddy Mulyadi untuk bisa mempersunting Bupati Purwakarta, Anne Ratnamustika cukup dramatis. Pasalnya Deddy Mulyadi sempat mengalami penolakan dari pihak keluarga perempuan. Penolakan muncul dari paman Ambu Anne yaitu Bunyamin Dudih yang merupakan Bupati Purwakarta periode 1993-2003. Mengutip suara.com Ambu Anne mengatakan Kang Deddy kala itu merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sama dengan dirinya yang juga anggota Dewan di sana. Waktu itu saya masih anggota Dewan. Awalnya bertemu di rumah dinas Bupati. Waktu itu saya tinggal bersama om yang sedang menjabat sebagai Bupati, ungkapnya. Ia melanjutkan Kang Deddy mulai dekat dengan dirinya bermula dari pertemuan antara anggota legislatif dengan eksekutif di rumah dinas tersebut. Anggota Dewan dan Bupati biasa ada semacam rapat begitu. Nah, suami saya itu bertamu lalu tiba-tiba melihat saya, tanya-tanyalah dia ke Ajudan, katanya. Setelah itu komunikasi mereka pun berjalan intens sampai Kang Deddy bertekad untuk menikahinya. Dan meminta persetujuan kepada keluarga Ambu Anne. Saat Bunyamin Dudih mengetahui komunikasi keduanya berjalan secara intens, Sang Paman pun menolaknya. Penolakan muncul karena Deddy merupakan anggota Dewan yang seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan Bupati Purwakarta masa itu. Suami saya itu dulunya paling lantang dalam mengkritisi kebijakan om saya. Saat tahu kita sedang dekat, dia yang pertama kali menolaknya. Dedi Mulyadi terus berusaha untuk mendapatkan restu dari keluarganya terlebih dari pamannya tersebut. Perjuangan itu pula yang kemudian mampu meluluhkan hati Anne Ratnamustika dan membuatnya mau menerima suntingan pria yang saat ini menjadi suaminya. Keduanya pun resmi menikah pada tahun 2003 dan hingga kini telah memiliki tiga orang anak. Yakni Maulana Akbar, Yudhistira, dan Hyang Sukma Ayu. Namun perjuangan cinta Deddy Mulyadi semenjak dahulu kini tengah menghadapi persoalan. Bupati Purwakarta saat ini Anne Ratnamustika melayangkan gugatan cerai terhadap Deddy Mulyadi. Risky, harapan rakyat.